Terima kasih. Di sini saya tidak akan panjang lebar, saya akan menjelaskan terkait pengenalan singkat, kemudian juga penerapan UX atau UI untuk mengimpan uang Anda, dan kemudian efektivitas, dan kemudian sebagai diferensiator, atau diferensiatornya bagaimana UX bisa. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang baru tahu, tapi kemungkinan sudah banyak tahu ya Bapak Ibu, bahwasannya UI itu terkait bagaimana product is layout tertata dengan baik. Di dalamnya itu ada beberapa komponen, dan kita mungkin sudah tahu ya, sudah banyak umum dan sudah kita ketahui banyak sekali tentang teori ini, di dalamnya ada tentang visual design, kemudian juga icon, iconography, terus ada interface design, kemudian ada juga graphics. Ini dari UI, sedangkan UX sendiri itu banyak sekali. Kemudian ada dari user interview-nya, usability plan, data gathering. Ini banyak hal. Kemudian ketika kita membuat UX, ini lebih dari UI. Jadi ketika kita mulai menerapkan UX, bagaimana produk itu terasa. Terasa itu dalam artian ketika kita menggunakan UX, bagaimana kenyamanannya, dan kemudian feel-nya itu bagaimana. Bagaimana gitu. Seperti nantinya apakah ini benar-benar memberikan kemudahan. Dan di dalamnya banyak sekali. Jadi beberapa cabang, ini bukan hanya cabang komponen UX ya Bapak Ibu, ini Bapak Ibu bisa pecah jadi beberapa komponen untuk penelitian. Jadi Bapak Ibu yang ingin mengambil beberapa riset tentang UI atau UX, itu ada beberapa topik nih. Ada beberapa topik, ya ini salah satunya yang terkait graphics, iconography, taxonomy creation, terminology. Ada banyak hal di dalamnya. Dan ini terus, dan ini terus update ya Bapak Ibu. Dan di sini ini terus update, dan terus diperbarui ilmunya. Dan banyak hal, termasuk kita, kita juga, kita tanpa kita sadari, dengan ilmunya UX, UI yang terus berkembang ini, di mana tak terasa kita, istilahnya juga, dalam kehidupan sehari-hari ini kita rasakan, mulai dari beberapa e-commerce, yang mungkin kita gunakan, tanpa terasa ya, kita tiap hari tiba-tiba menghabiskan, duit atau saldo di rekening kita, lebih dari 1 juta, atau lebih dari 5 juta, hanya untuk belanja di salah satu e-commerce. Itu belum e-commerce yang lain. Ini ada fakturnya, salah satunya dengan UI, UX tadi, tak terasa nih, tiba-tiba, eh kita ada diskon. Dan setiap bulan, itu salah satu marketing, atau salah satu, bagaimana caranya, untuk merek, istilahnya mengeruk uang dari customer, atau dari pelanggan, itu dengan menggunakan diskon tadi, digabungkan dengan UX tadi. Diskonnya, salah satunya, yang akan kita tahu adalah 11-11, 12-12, hampir. Ini kenapa muncul, salah satunya, saya ingin bercerita, ini 11-11 ini awalnya, munculnya di negara China. Jadi di negara China ini, 11-11 ini muncul, karena ceritanya, untuk memperingati hari jomblo. Hari jomblo, bahwasannya, ketika kita menjadi, bukan menjadi sih, ketika kita belum memiliki pasangan, jadi kita bisa fokus, untuk berbelanja, dan strateginya, marketingnya, kemudian, diberikanlah sebuah, sebuah promo, ataupun event, 11-11. Jadi, tepat pada, 11-11 dini hari, di China, biasanya, orang-orang, ini rebutan ya, rebutan, mereka itu biasanya rebutan, di beberapa aplikasi, di antaranya, ada Taobao, terus GD, GD adalah Jindong, yang sekarang di Indonesia, juga, kita ketahui adalah, GD ID, kemudian juga adalah, ada beberapa aplikasi lagi, yang lain, seperti, Vmall, mirip-mirip dengan di Indonesia, dan kemudian strateginya, ketika di China, diterapin berhasil, mereka menerapkannya, melalui pasar-pasar, di negara lain, salah satunya di Indonesia. Dulu di Indonesia, jarang sekali loh, ada 11-11, 12, dan sekarang hampir, tiap bulan, ini adalah salah satu, cara marketing, untuk mengeruk, customer, atau istilahnya, agar mereka suka belanja, dan suka belanja tadi, kemudian diterapkan, oleh pembuat produk tadi, mereka menerapkan, bagaimana, UI UX-nya ini optimal, dalam artian, ketika mereka menerapkan, UI UX secara optimal, mereka membangun, sebuah produk, dalam hal ini, website, atau aplikasi, dengan menerapkan, fitur UI UX tadi, agar pelanggan, atau customer ini, benar-benar betah, berlama-lama, di dalam aplikasinya, salah satu yang mungkin, kita tahu adalah, kita tahu ya, ada Shopee, dan aplikasi e-commerce, dan ini, harus kita, harus kita, bukan masmada ya, kalau tiba-tiba, uang kita cepat habis nih, kemudian, beranjak, kemudian ada 5 level ya, dari UX Design, yang Bapak Ibu bisa ketahui, salah satunya adalah, fungsinya, kemudian usable, kemudian bagaimana digunakan, kemudian ada convertable, nyaman, kemudian, setelah nyaman, senang, kemudian memiliki meaningful, arti, jadi artinya, apakah memberikan kenyamanan tadi, dan bisa memberikan kemudahan, untuk Bapak Ibu menggunakan aplikasinya itu, ya seperti tadi, ada beberapa e-commerce yang di Indonesia, sudah berada banyak di level meaningful, dan tanpa kita sadari, aplikasi atau e-commerce tadi itu, menyedot, bukan menyedot sih, tanpa kita sadari ya, kita jadi lama, lama betah di aplikasi tersebut. terima kasih,